Safet menyatakan AS akan terus bekerja untuk stabilitas regional Amerika Serikat berjanji akan terus membekingi dan mendukung hak Israel untuk mempertahankan diri Hal tersebut disampaikan oleh Jurubicara Dewan Keamanan Nasional AS, Sian Safet, Sabtu 24 Agustus 2024 malam Saat militer Israel mengumumkan telah melakukan serangan pre-MTV di Lebanon usai mendeteksi adanya persiapan serangan berskala besar oleh Hezbollah Atas arahan Presiden Joe Biden, para pejabat senior AS telah berkomunikasi secara terus menerus dengan rekan-rekan mereka di Israel Ujar Jurubicara Dewan Keamanan Nasional AS, Sian Safet, dalam sebuah pernyataan Dikutip dari AFP Kami akan terus mendukung hak Israel untuk mempertahankan diri dan kami akan terus bekerja untuk stabilitas regional tambahnya Sementara itu Pentagon menyebut bahwa AS juga siap mendukung pertahanan Israel seusai pasukannya meluncurkan serangan pendahuluan di Lebanon Kami terus memantau situasi dengan seksama dan telah sangat jelas bahwa AS memiliki sikap untuk mendukung pertahanan Israel Kata jurubicara Pentagon dalam sebuah pernyataan Sebagai informasi, belakangan ini Israel tengah mendapat ancaman serangan balasan yang cukup ganas dari Hezbollah hingga pasukan Iran Menurut Hezbollah, pejuangnya telah meluncurkan serangan roket dan drone berskala besar ke Israel Serangan tersebut dilakukan sebagai respons atas kematian Komandan Hezbollah Fuadz Huker di Beirut pada 30 Juli lalu Terima kasih telah menonton!